Pernah tanggal berapa ke Magelang? Mereka bilang tanggal 5, tetapi ada peristiwa tanggal 7 Dia pergi mengantar, disuruh oleh ibu mengantar kebutuhan anak-anaknya Pak Tambo yang di sekolah di Magelang Pak Taminan Tentara Kebetulan anak-anaknya juga minta kebutuhan-kebutuhannya Dia pergi dengan kuat, kuat ma'ru Kalau berkomunikasi dengan rakyat yang kebutuhan Kalau dia berapa kebutuhan, kalau yang kebutuhan kebutuhan Sebenarnya, kalau di sini, yang kebutuhan kebutuhan Karena ada peristiwa yang kebutuhan, yang kebutuhan itu Kalau orang-orang yang kebutuhan, padahal yang kebutuhan Karena anak-anaknya itu, itu menemukan ini untuk itu Dan berbicara yang kebutuhan, tapi tidak ada peristiwa Nah, tidak ada peristiwa, membeli peristiwa yang kebutuhan Itu disuruh berangkat dengan termakanan ke sekolah taruna Nusantara buat anaknya si Bebe Syabu, ya kan? Nah, ketika di sana, tahun-tahun jam 5, jam 6 lah kira-kira itulah, kira-kira itu hari mulai semuanya, hari mulai semuanya. Di telponan di Rijat oleh Putri, nangis-nangis katanya. Hubungannya bikin curiga, hakim cecar alasan kuat ma'ruf selalu nempel dengan Putri Chandrawati, di mana ada ibu ada om kuat di situ. Hem, dikutip dari artikel Herstory, Jakarta, diketahui dalam pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menyebut bahwa kuat ma'ruf ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren III mengawal Brigadir J sampai di hadapan Ferdi Sambo dan Baradae sebelum akhirnya peristiwa berdarah itu terjadi. Kuat ma'ruf disebut-sebut sebagai pihak yang mengusulkan agar Putri melaporkan tentang Brigadir J ke Ferdi Sambo soal kejadian di Magelang. Dari kabar yang beredar, hubungan kuat ma'ruf dan Putri Chandrawati sempat dicurigai di tengah kasus pembunuhan Brigadir J sebelumnya, sempat beredar bila Putri Chandrawati menjalin hubungan gelap dengan sopir suaminya itu. Dalam proses sidang pembunuhan Brigadir J, hubungan kuat ma'ruf dan ibu putri sempat menjadi sorotan juga turut dibahas. Sementara, Susi ART Ferdi Sambo mengatakan, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat kuat ma'ruf memegang tubuh Putri Chandrawati saat insiden di Magelang. Penuturan Susi membuat Hakim Wahyu Iman Santoso merasa janggal dengan hubungan kuat ma'ruf dan Putri Chandrawati, kuat ini siapa? Sopir kan? Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal enggak? Pujar Wahyu Useh mendengar kesaksian ART Ferdi Sambo, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022 lalu. Di samping itu, Majelis Hakim mencecar alasan kuat ma'ruf kerap nempel dengan Putri Chandrawati. Hal itu ditanyakan saat mendengar kesaksian dari mantan Ajudan Ferdi Sambo, Daden Niftahul Hak, dalam sidang terdakwa Ricky Rizal dan kuat ma'ruf. Daden ditanya soal alasan kuat ma'ruf ikut ke rumah dinas kompleks Polri Duren III, Pancoran, Jakarta Selatan saat Brigadir J dieksekusi. Menurut Daden, kuat awalnya hendak kembali ke Magelang bersama Ricky Rizal. Kan mereka kuat dan Ricky, jaga di Magelang, kok enggak balik lagi? Tanya Wahyu Iman Santosa seperti dikutip dari laman viva.co.id. Seingat saya om kuat sama Ricky menyampaikan mau balik lagi dan patwal, pengawal perjalanan pun masih standby di situ. Saguling, jawab Daden. Hakim Wahyu semakin mencecar Daden alasan kuat ma'ruf ikut ke Duren III. Terus mereka, kuat dan Ricky, kan akhirnya ikut ke Duren III. Saudara membukakan pintu mobil, mereka kan mau kembali, ke Magelang, ngapain ke Duren III, tanya Hakim. Lantas Daden juga menyinggung soal permintaan ibu putri yang minta diantarkan ke Duren III. Kalau yang saya tahu itu ibu, putri Chandrawati, menyampaikan, Derry gimana, tolong antarkan saya ke 46, Duren III, seperti itu yang mulia, jawab Daden. Dari hal itu, Hakim Wahyu semakin mencecar alasan ada kuat ma'ruf. Kenapa ada kuat, tanya Hakim Wahyu. Daden menuturkan tak tahu akan alasan tersebut. Nah itu yang saya enggak tahu yang mulia, jawab Daden. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.